Partai Nasdem ini mengungkapkan kemungkinan koalisi perubahan untuk persatuan KPP mendapat tambahan dukungan parpol. Hal ini merespon isu Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang dinilai bubar setelah P3 memberikan dukungan untuk bakal capres Ganjar Peranowo yang diusung PDIP. Jadi wasekjen Partai Nasdem ini Hermawi Taslim menampik sejumlah penilaian yang menduga KIB lambat laun bisa bubar. Selain P3 yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Peranowo, anggota KIB lainnya seperti Golkar juga tampak mulai gencar menjalin komunikasi dengan partai koalisi lain. Kata Hermawi, Koalisi Persatuan untuk Perubahan yang diisi Nasdem, PKS dan Demokrat tidak menutup kesempatan bagi partai-partai lain untuk bergabung di koalisinya. Sampai sekarang ini kan hanya ada dua koalisi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS dan koalisi PDIP dan ketiga. Selebihnya kan dari dulu ya seperti itu. Dia mengaku koalisi tapi semakin tidak jelas. Siapapun yang ingin bergabung dengan koalisi kami, dia harus mentaati rule yang kami sudah sepakati bersama. Apa itu yang pertama jawab pres yang diturunkan oleh Anies Basmedan. Anggota koalisi perubahan untuk Persatuan lainnya yakni PKS juga terbuka apabila ada partai lain yang ingin bergabung dengan koalisi perubahan untuk Persatuan. Salah satunya Golkar yang sudah menjalin komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem meski belum bertemu PKS. Sekjen PKS Habib Abu Bakar al-Habshi ini mengatakan deklarasi cawapres-cawapres masih panjang sehingga masih ada waktu untuk menjalin komunikasi. Saya senang hati kalau berita itu benar. Pak Erlangga juga berhubungan? Belum, belum. Masih panjang cerita. Pak Erlangga juga berhubungan? Pak Erlangga juga berhubungan? Pak Erlangga juga berhubungan? Selatuh rahmi itu biasa kan sesama partai kita bangun dan semoga ada suasana yang lebih baik lagi untuk tim Anies Baswedan atau tim perubahan perbaikan.